Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabaran Ustaz semua? Mudah-mudahan sehat walafiat Untuk memasuki materi yang ketiga di matematika peminatan disini adalah yaitu persamaan trigonometri bersama Ustaz David disini Kita awali pembelajaran kita pada Bismillahirrahmanirrahim Untuk tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah dimana anak Ustaz semua mampu mengubah satuan sudut derajat keradian atau sebaliknya yang kedua itu menentukan penyelesaian persamaan persamaan trigonometri tanda untuk fungsi sin sin, cos, dan tangan pada tiap kuadran disini ada 4 kuadran yaitu kuadran 1 semua sin, cos, dan tangan bernilai positif untuk kuadran 2 sin saja yang positif untuk kuadran 3 tangan saja yang positif untuk kuadran 4 cos saja yang positif ini adalah kata kuncinya sehingga kita bisa mengetahui berapa nilai-nilai sin, cos, tangan pada setiap kuadran nah untuk konversi satuan sudut dimana 1 radian itu adalah 180 derajat per V jadi sehingga V radian itu adalah 180 derajat maka untuk 1 derajat itu sama dengan V per 180 derajat radian kita ambil contoh 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 1 yaitu konversikan 72 derajat ke V radian dan 3 per 4 V ke derajat pada penyelesaian adalah 72 derajat itu sama dengan 72 derajat per 180 derajat V radian kita sederhanakan sama-sama dibagi 36 menjadi 2 per 5 V radian sedangkan yang B 3 per 4 V itu sama dengan 3 per 4 dikali 180 derajat maka menjadi 130 dan untuk rumus persamaan trigonometri itu sendiri yaitu dimulai dari sin X sama dengan sin alfa maka A sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat atau K sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat sedangkan untuk dalam bentuk radiannya ada V maka X sama dengan alfa plus K dikali 2 V atau K sama dengan V dikurang alfa ditambah K dikali 2 V sampai ke tangan X dan tangan berikutnya kita akan perhatikan contoh berikut ya tentukan disini ya maka penyelesaiannya adalah yang yang pertama atau yang A untuk sin X sama dengan sin 55 ya berada rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat maka kita gunakan rumus yang pertama untuk X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat maka didapat untuk X itu adalah sama dengan 55 kita gantikan alfa nya dengan 55 ya atau 180 dikurang 55 derajat maka didapatlah X sama dengan 55 derajat plus K kali 360 derajat atau X sama dengan 125 derajat ditambah K kali 360 derajat jika K nya kita ganti 0 maka hasil yang pertama adalah 55 atau 125 derajat dan jika K sama dengan 1 maka mendapatkan hasil 415 derajat ya atau 485 derajat sehingga untuk memenuhi syarat yang di atas tadi ya rentangnya adalah 0 derajat sampai dengan 360 derajat maka yang memenuhi persamaan ini adalah 55 derajat dan 125 derajat jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 55 derajat dan 125 derajat kita lanjut untuk penyelesaian yang berikutnya yaitu untuk cos X sama dengan min setengah akar 2 pada rentang 0 sampai 2 V maka untuk cos X kita ubah dulu min setengah akar 2 itu adalah 135 derajat dan kita ubah lagi menjadi ke V maka berubah menjadi 3 per 4 V sehingga untuk X sama dengan alpha ditambah K 2 V atau X sama dengan min alpha ditambah K kali 2 V untuk rumusnya berarti kita langsung masukkan harga K sama dengan 0 ya itu untuk persamaan pertamanya adalah 3 per 4 V atau yang persamaan berikutnya rumus berikutnya adalah min 3 per 4 V ya sedangkan untuk yang K sama dengan 1 dia dapat 2 3 per 4 V dan 1 per 4 V dari sini untuk menyelesaikan hasil penyelesaiannya pada rentang V sampai dengan 2 V itu adalah yang memenuhi adalah 3 per 4 V dan 1 2 per 4 V jadi untuk imponen penyelesaiannya adalah 3 per 4 V dan 1 1 per 4 V untuk penyelesaian yang berikutnya yaitu di bagian C tangan X dikurang 15 derajat itu sama dengan tangan 60 derajat pada rentang 0 sampai 360 derajat kita langsung masukkan rumus untuk tangan X sama dengan tangan alpha maka X sama dengan alpha ditambah K dikali 180 derajat jadi tangan X dikurang 15 sama dengan tangan 60 derajat maka X min 15 sama dengan 60 ditambah K kali 180 derajat sehingga X sama dengan 75 derajat ditambah K kali 180 derajat oke jika K kita gantikan 1 maka dapat 75 derajat dan jika K digantikan 2 255 derajat dan kita ganti K nya dengan 2 maka 435 derajat untuk memenuhi syarat di atas dimana rentang adalah 0 sampai 360 derajat maka yang memenuhi syaratnya adalah 75 derajat dan 255 derajat sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 75 derajat dan 200 nah untuk lebih memahami materi ini kita uji coba ya istilah titik-titik di bawah ini 150 derajat diubah ke V radian dan 11 per 6 V kita ubah ke derajat untuk yang kedua tentukan himpunan penyelesaian dari cos 3x sama dengan setengah pada rentang 0 sampai dengan 180 derajat mungkin ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi